yuk al ceritain dong gimana pengalaman kamu mulai awal dari pembagian pemimbing sampai proposal sampai ujian maksudnya jadi waktu awal-awal pembagian pemimbing kan sebenarnya aku dapat tangan lalu pemimpinnya buat studi nah sebelum itu tuh aku dapat tawaran dari Pak Nur buat ikut gak apa-apa santai kok aku kan sebelumnya dapat sama Nibia dapat tawaran buat ikut penelitiannya Pak Nur kan gara-gara soalnya udah ikut penelitian awalnya dulu itu kan iya terus penggantian pemimbing dari pangan ke klinik kan terus aku satunya itu dapat Pak Nur lalu pemimbing sebuahnya aku dapat Bu Endang Widah Ganti iya aku pertama kali bimbingan itu ke Bu Endang sama anak-anak kan bareng-bareng terus habis ibu ternyata Bu Endang itu gak menyetujui wow tentang penelitian itu soalnya penelitiannya itu udah dilakukan tapi belum semprol kayak gitu oh berarti harus sesuai prosedur ya iya iya terus akhirnya Bu Endang bilang kalau misalnya tetep mau penelitian itu ya Bu Endang gak bisa ngomong-ngomong kalau misalnya mau ganti ya gak apa-apa terus kan aku bingung aku tanya Pak Nur katanya Eman apa bahasa Inggris ya iya lalu udah jalan nih kan sayang banget iya iya soalnya udah udah keluar juga kan waktu itu buat bayar apa namanya variabelnya terus apa ke marker iya terus 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 nez terus 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 Nindya, terus aku udah ganti pemimbing ke Bu Anna, aku bimbingan sama Nindya kan terus ternyata Bu Anna aku baru tau, kalau aku sama Nindya itu udah penelitian, cuma belum semprung akhirnya Bu Anna ngasih pilihan yang sama kayak Bu Endang tadi tuh kalau misalnya tetap melanjutkan penelitian yang lama itu, Bu Anna gak mau bimbing tapi kalau mau bikin penelitian baru, Bu Anna mau bimbing terus aku sama Nindya ya bingung soalnya udah keluar uang, udah bikin bab satu sambil bab tiga terus akhirnya konsultasi ke Pak Nur, dan akhirnya nemu jalan terang Pak Nur, ya weh gak apa-apa, ikut penelitiannya Pak Nur yang baru penelitian payungnya Pak Nur yang baru ngasih saran kalau ikut penelitiannya Pak Nur yang baru, penelitian payungnya Pak Nur yang baru nah untuk masalah itu, ternyata seharusnya kalau misalnya penelitiannya yang kemarin itu batal bisa dikembalikan uangku sama uangnya Nindya itu waduh mas, uang guys terus 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 ya weh, akhirnya aku sama Nindya, tetap aku sama Nindya milih buat ikut penelitiannya Pak Nur yang baru yang tampak darah itu, jadi sebelumnya apa sebelumnya? sebelumnya itu teh poca, eh teh sama es krim tako kak lanjut, lanjut teh poca, lanjut, ya weh, akhirnya aku sama Nindya pulang lagi dari awal, dari top 1 sampe top 3 sepertinya apa biasa aja? kenapa? sepertinya apa biasa aja? tetap semangat tetap semangat sebenernya sedih gak sedih sih sedihnya ya ngulang dari awal gak sedihnya ya gak rugi ya gimana ya mumpung masih ada waktu gitu ya iya, mumpung masih ada waktu lanjut, lanjut lalu lanjut ternyata bimbingan-bimbingan-bimbingan akhirnya pertatangan Maret ya Nindya, yang disetujui proposalnya pas surat edaran buat libur keluar itu udah disetujui iya, sebelum edaran ada apa, Corona ini iya, liburan Covid itu udah disetujui sebuah proposalnya tinggal revising beberapa bagian dari bab dua itu terus pas waktu apa namanya, di rumah kan mualus ya sebenernya ngerjakan selas maklum maklum iya tapi semenjak Nindya mau sempro itu kayak terpacu waduh lanjut sampai ada Pak Nur bilang Nindya kan mau sempro tanggal 8 Mei terus 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 akhirnya setelah Nindya sempro ya abis aku mengerjakan revisi apakunya seenggak Nindya sempro kayak terpacu gak sesuatu iya bener-bener kayak 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 aku belum apa-apa nih Nindya sempro kayak hmm akhirnya mengerjakan woi iya semangat sama kepikiran juga kan ini kan apa namanya penelitian payung ya jadi kalau misalnya gak jalan satu ya bener-bener bener-bener kalau ada satu yang nisah kayak ya abis gak bakal berjalan juga gitu loh iya kepikiran gak mau jadi beban di payung ini gak sih iya dengan kesadaran diri sendiri aku akhirnya mengerjakan waduh mantap misalkan revisian terus eh tanggal tanggal 20 Mei itu PPT ku sama proposal ku itu baru disetujui eh udah bener-bener yang isinya itu tanggal 20 kan oho tuh terus pak Nur kan bilang harus seminar proposal sebelum hari raya sedangkan hari raya itu tanggal 20 iya bener tanggal 24 gak sih iya 24 iya tanggal 24 terus aku eh pengajukan sempur itu tanggal 22 tanggal tanggal 22 tanggal tanggal merah gak sih vah enggak enggak yang tanggal 22 itu hari Jumat belum tanggal merah belum tanggal merah oh tapi hari kamisnya yang tanggal merah ya iya iya pak Nur kan iya aku nanya pak Nur tanggal oh tanggal 19 deh tanggal 19 aku tanggal 19 aku eh ajukan aku di apa udah fix yang proposal sama PPT itu iya oh terus terus pas aku mengajukan tanggal 22 pak Nur bisa 22 itu hari apa hari apa 22 itu yang tanggal merah iya gak sih enggak 22 itu Jumat oh Jumat oh atau yang dosen rapat eh kapan sih fah yang dosen rapat iya tanggal 22 itu yang dosen rapat oh terus 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 aku eh menghubungi Bu Ana tapi Bu Ana bilang gak bisa soalnya seluruh dosen-dosen itu rapat padahal Pak Nur bilang oke ya padahal Pak Nur ngiyain lah iya eh terus 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 aku akhirnya eh bilang ke Pak Nur kalau hari Jumat sen rapat terus Pak Nur mengusulkan hari Sabtu tanggal 23 oh ya iya iya aku itu pak nanti terlalu mepet dengan hari raya aku bilang gitu sama Pak Nur bener-bener terus ternyata ya sudah besok Kamis gimana terus ya sudah Pak saya tanyakan dulu ke Bu Ana aku bilang gitu terus ternyata pas ngecat Bu Ana Bu Ana bilang tanggal 21 itu bukannya tanggal merah nah aku baru sadar kalau tanggal 21 itu tanggal merah terus terus ke Bu Ana gimana tapi gak apa-apa kalau misalnya dosen yang lainnya dan ada menyetujui ya gak apa-apa menyetujui terus adat menyetujui gak baik Bu saya tanyakan ke aku tanyakan ke adat gitu terus aku ngecat dosen penguji Bu Endang sama ngecat adat kan iya aku nanya ke Bu Endang itu jam 8 terus dibalasnya itu jam 10 dibalasnya itu sebentar saya masih ada apa ya ada seminar gak eh apa ya oh pelatihan 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 ya masih ada pelatihan daring terus saya jawab baik Bu gitu terus aku kan tanya ke ada kalau misalnya melakukan sempro pas tanggal merah itu gimana gitu terus adat menjawab gak apa-apa nanti kamu daftar dulu daftar di form yang di Google form itu terus nanti nanti saya saya bikinkan berita acara tanggalnya sekarang tanggal 20 tanggal 20 terus tapi pelaksanaannya tanggal 21 adat bilang gitu manipulasi lah ya di adat sih gak masalah pokoknya setuju kayak gitu aja terus terus akhirnya aku nunggu Bu Endang dibales jam 5 sore jam 5 sore itu dibales eh enggak jam 5 jam 5 sore iya jam 5 sore dibales insyaallah bisa gitu terus terus habis itu karena pas tanggal 21 kan harus belajar ya harus belajar mempersiapkan diri berarti ini udah hari Hanya ya mempersiapkan mental mempersiapkan mental iya mempersiapkan mental terus 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 kan akhirnya kan 1 2 2 siang terus terus yuk lanjut jadinya kan tanggal 21 jam 2 terus jam 8 itu bersiapa tiba Bu Endang Udayanti tuh mencet aku mencet apa tuh neng 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 Mbak bukannya sekarang tanggal death ya wah apa boleh sama adu untuk melaksanakan sempro kayak gitu padahal ibunya udah 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 bales insyaallah bisa gitu ya iya terus ibunya bilang saya kemarin masih pelatihan saya nggak lihat apa namanya waw kalau sekarang itu tanggal merah gitu terus aku bilang ke Bu Endang yang kata ada tadi kalau misalnya semua dosen menyetujui tidak apa-apa pelaksanaannya pada tanggal 21 tapi berita acara itu ditulis pada tanggal 20 kayak gitu oh iya terus 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 ya wiss when nanti terus ya sudah oh terus akhirnya di okein beberapa beberapa saat kemudian Bu Endang itu nge-chat lagi nge-chat apa tuh ternyata nge-chat apa itu kayak gini chatnya Mbak di lingkungan saya ada pemadaman listrik nggak tahu sampai berapa lama nggak nggak jadi deh jadi sepertinya sidang proposalnya jendat dulu kayak jendat dulu tolong hubungi tidak karena lampu mati gara-gara mati lampu nggak jadi sempro guys iya iya biasanya aku kayak aduh tiwas overthinking iya tiwas overthinking sembarang-barang terus 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 kan pas apa namanya setelah Bu Endang bilang kayak gitu aku 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 ke Pak Nur sama Bu Ana kalau ternyata ada pemadaman listrik terus kata beliau gimana terus kata Bu Ana oh iya nggak apa-apa jadwal sempurna lagi kapan kayak gitu terus aku bilang mungkin setelah hari raya Bu untuk tanggalnya nanti saya komunikasikan lagi aku bilang gitu terus Pak Nur aku ngecek Pak Nur yang Bu Endang itu ada pemadaman listrik terus kata Pak Nur iya tidak apa-apa tapi secepatnya ya wah sebelum uas sebelum uas oh itu belum uas ya iya belum belum uas terus terus kan aku nanya ke ada kalau misalnya sempronya nggak jadi terus gimana apa perlu daftar lagi atau gimana terus kata ada gitu nggak perlu daftar lagi kan udah daftar jadi tinggal pelaksanaannya aja untuk berita acaranya gampang lah kayak gitu oh terus kan terus apa namanya itu fokus ubas kan oh fokus ubas dia guys kata aku kan sempat nyuruh kamu buat tanggal 29 gak sih Fah tapi kamu bilang gak wessian aku tak habis uas aja sih oh iya oh iya ya yang itu kan aku aku tanggal 29 iya tanggal 29 itu kan setelah hari raya seminggu seminggu habis hari raya banyak kan tapi aku 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 gitu tuh saat bu Endang ini kan aku nanya ke bu Endang sempat nanya ke bu Endang kira-kira bu Endang bisa kapan ya bu terus dan jawab eh tidak 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 saat tanggal merah atau saat bari raya kayak gitu Bu Endang musuhnya pas ke 29 itu aku takutnya kalau masih hari raya jadi kayak takutnya kayak gitu terus akhirnya tanggal 2 kan uas jadi fokus uas dulu kan ya gimana nilai uasnya Al kan fokus uas hahaha pencetraan tanim hahaha terus 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 kan selesai uas itu tanggal berapa ya tanggal 7 7 atau 8 gitu tanggal 7 yang pokoknya oh iya segitu ee itu kan iuparen kan selesai uas aku menghubungi Pak Nur itu tanggal tanggal berapa ya tanggal 7 atau tanggal 8 gitu kalau mau mengajukan bukan aku tanggal kan kan kalau enggak tanggal 7 ya tanggal 8 aku ngecat Pak Nur bilang mau sempro maju sempro tanggal 12 oh iya terus iya terus ee pak Nur bilang oh iya aku kan nanya pak Nur kalau misalnya jam 9 mana pak terus pak Nur bilang bisa terus akhirnya aku berali chat ke Bu Ana aku nanya Bu Ana apa bisa menguji tanggal 12 jam 9 ternyata Bu Ana ada uji juga ya iya ada uji juga jam 9 dalam antrian terus aku nah aku bilang jam 10 aku ee misalkan kan iya aku Bu Ana kan ada uji jam 9 sampai jam 10 terus terus menyarankan kalau jam 10 jam 10 nggak apa-apa gitu terus ya weh jam 10 aku akhirnya nanya Bu Endang Bu Endang katanya bisa jam 10 terus dan fix terus pas apa namanya pes hari Selasa tanggal 9 aku Bu Endang kejet katanya kalau misalnya di apa namanya di dimajukan kalau di diundur tanggal jam 3 jam 1 jam 1 itu ya iya jam 1 bagaimana terus apa namanya tapi Pak Dono Bu Endang lejat saya jam 13 masih uji jam 8 sampai jam 9 atau jam 15 sampai jam jam 16 nah hari kalau peri jumpa itu bisa 8 atau 3 terus terus Bu Ana milih jam berapa terus Bu Ana milih jam 8 juga jam 8 sampai jam 9 ya soalnya Bu Ana jam 9 uji terus terus akhirnya jam 8 pas tadi pagi itu jam 5 Bu Endang itu ngechat aku katanya belum dapat form penilaian padahal kemarin itu aku udah ngechat kalau penguji sama pemimpinku itu minta dikirimi form penilaian yang baru oh iya dikirim ulang tapi tapi ternyata Pak Fahmi itu lupa itu jam jam berapa jam berapa itu tadi jam 5 Bu Endang ngechat aku wow 3 jam lagi ujian mulai min3 jam terus terus akhirnya aku ngechat Pak Fahmi sampai tak telpon tapi gak diangkat sedangkan lesinnya Pak Fahmi itu kemarin jam 7 deg-degan gak tuh masya Allah iya terus akhirnya jam setengah 7 itu Pak Fahmi bales jet bu katanya maaf saya lupa wah manusia gak apa-apa gak apa-apa yang penting jadi saya empur jantung aja gak apa-apa yang penting jadi ujian Pak terus terus ya wis akhirnya aku siap-siap terus dari jam 7 aku sampai nyari sinyal di masjid santai 2 subhanallah perjuangan sekali ya terus ya 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 wis pas jam 8 itu kan aku udah buka aplikasi zoom itu jam 7 jam 7 40 terus jadi hostnya siapa Pak? kamu sama Pak Nur Pak Nur yang jadi host Pak Nur yang jadi host ya waktu Bu Endang itu masuk di menit ke 8 lebih 2 menit Bu Endang dulu yang masuk berarti 8.02 ya 8.02 Pak Nur itu belum masuk akhirnya aku telpon Pak Nur aku telpon Pak Nur oh ya sekarang ya itu Pak Nur padahal tadi Pak udah gak ingatkan jam 6 itu pembimbing utama ya Pak Nur itu ya oh ya sekarang ya sebentar-sebentar kayak gitu terus akhirnya karena itu join di menit ke 8.05 wow terus Bu Ana ya nanya-nanya biasa kamu yang kemarin sempronya di tunda-tunda itu ya iya Bu terus Pak Nur itu sampai ke menit 8 lebih 10 itu belum join-join sampai Bu Ana bilang kemana ini Pak Nur ini pembimbing utama iya sama waktu aku sempro juga gitu terus-terus iya soalnya soalnya jam 9 itu ternyata Bu Ana sama Bu Endang itu mau nguji juga ada nguji lagi kan ya iya terus pas menit ke 8 lebih 11 Pak Nur join ya wees pembukaan ya wees pembukaan terus disuruh presentasi kemudian selamat menikmati